VGA Card segmen menengah memang selalu jadi target inceran para gamer di Indonesia. Salah satunya ialah AMD Radeon RX 7600. AMD meluncurkan Radeon RX 7600 pada tanggal 24 Mei 2023. Radeon RX 7600 ini mempunyai harga di kisaran 4,3 sampai 4,8 jutaan untuk versi brand partner. Untuk versi reference-nya, sayangnya tidak dijual secara retail di Indonesia. Harga dari RX 7600 ini langsung berpapasan dengan Nvidia RTX 3060 dan 4060. Buat yang pengen performa gaming mid-end, misalkan ngejar gaming di 1080p saya rasa harga segini masih sangat-sangat fine. Tampilan dari RX 7600 ini udah khas banget seri Radeon 7000 series. Seperti kakak-kakaknya, namun disini hanya terdapat dua fan dan coolingnya pun menggunakan heat pipe bukan vapor chamber. Namun dari bodinya ini full metal dan cukup berat, jadi akan cocok buat dilempar ke kepala orang. RX 7600 juga tentunya hadir dengan cooling yang cukup capable untuk sebuah reference card. Sistem dual fan ini masih mampu menahan suhu hingga 60 derajat celcius tanpa membuatnya berputar dan masih sanggup bertahan di 72 derajat celcius saat full load. Default clocknya ada di 1720 MHz dan boost di 2655 MHz. Dan sayangnya tidak ada headroom untuk overclocking lagi, kecuali memorinya. Untuk memorinya sendiri di 8GB DDR6 dengan bass 128 bit. Dan udah mensupport semua teknologi terbaru seperti FSR, VSR. Juga yang terpenting ialah DirectX 12 Ultimate. Dan juga power consumption dari RX 7600 ini adalah 176W yang mana sedikit lebih boros jika kita bandingkan dengan RX 6600 XT yang hanya 160W. Dan AMD memberikan 1 ke 8 pin PCIe connector untuk memprovide power untuk si VGA ini. Peralih ke output display, kita akan mendapatkan 3 display ports 1.4a dan 1 HDMI 2.1 yang dimana GPU ini mensupport hingga 4 monitor sekaligus. Sayangnya RX 7600 menggunakan interface PCIe 4.0 x 8 aja. Jadi bandwidthnya hanya akan ideal di sistem yang sepenuhnya mendukung PCIe 4.0. Apabila si RX 7600 ini dipasangkan di sistem yang masih menggunakan PCIe 3.0, bandwidthnya akan lebih sempit lagi karena GPU ini hanya mengenalkan PCIe 3.0 x 8 aja. Radeon RX 7600 ini saya jalankan di testbed yang menggunakan AMD Ryzen 7 7700X, board ASUS ROG Strix X670EI Gaming Wi-Fi, RAM Kingston Fury Beast DDR5 4800MHz, SSD NVMe 256 dan 512GB, dan hard disk 2TB, MSI MPG 27CQ Monitor, dan power supply ROG Thor 850P. Benchmark menggunakan driver Radeon Adrenaline 23.7.1 dan OS Windows 11.22 H2. Dalam benchmark sintetis, RX 7600 ini hanya memiliki selisih yang amat sangat tipis dari kakaknya, yaitu RX 660 XT, lalu disusul dengan RTX 4060, baik itu pada 3DMark Firestrike X3 maupun 3DMark Timespy. Kalau kita melihat hasil gamingnya di sini, saya cukup oke lah di 1% low-nya, dan angkanya agak jauh dari rata-rata fps-nya. Dan RX 7600 pun kita tahu bahwa performanya ini gak jauh sama kakaknya, RX 6600 XT dan RX 650 XT 8GB, dan cocok digunakan di resolusi Full HD apabila ingin mendapatkan setting grafis yang bagus, dan mungkin perlu mengatur resolusi apabila ingin memainkan di resolusi 1440p, bahkan 4K. So, kesimpulan dari VGA Card ini untuk user yang ingin upgrade dari RX 500 series atau 5000 series, seperti RX 580, RX 5600 XT, RX 6500 XT, GTX 1660, RTX 2060, ya akan cukup worth it dalam performa uplift by cost. Kalau kalian upgrade-nya dari RX 6600, RTX 3060, bahkan RTX 3060 Ti, VGA Card ini akan kurang worth it, bahkan saya lebih menyarankan langsung lompat ke RX 7900 XT atau RTX 4070 sekalian. Dan sepertinya sebentar lagi RX 7800 XT akan rilis juga, jadi ya tanggung lah ya, karena di RX 7600 ini saya gak nemuin banyak kelebihan dari generasi sebelumnya. Beberapa hal yang baru dari GPU ini hanya arsitektur baru, AI cores yang masih belum jelas digunakan untuk apa, dan fitur encounter everyone-nya yang mungkin cukup membantu streamer dan content creator. Dari raw performance-nya, saya menemukan uplift yang sangat tipis dari pendahulunya, juga karena harga kartu grafis lagi turun, dan RX 6600 atau RX 6700 XT bertebaran banyak dengan harga setara, bahkan di bawah RX 7600 ini, bisa jadi RX 7600 ini value-nya bakalan kurang terasa, kecuali harga ter-GPU ini diturunin lagi untuk meng-guide calon user Nvidia. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe, cek deskripsi siapa tahu ada hal yang menarik dan bermanfaat di sana. Saya Fadil, see you next time. Terima kasih telah menonton!